Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Mize dan Kitchen Di video kali ini Umi mau bikin Pisang geprek Ini cocok banget buat kalian yang mau buka usaha Ataupun yang mau buat cembilan keluarga Punya pisang di rumah Ayo kita olah jadi pisang geprek Mau tau caranya gimana aku buat Dan resepnya apa aja Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe Lalu tekan loncengnya juga Untuk dapat notifikasi video video terbaru dari kami Ini bahan-bahannya ya teman-teman ya Lumayan banyak Karena ini ada 2 macam adonan Jadi supaya disimak baik-baik ya Jangan di skip-skip Biar kalian gak gagal paham Yang pertama siapkan baskom besar Kemudian masukkan 600 gram tepung terigu Disini aku pakai tepung terigu merk Chakra Atau tepung terigu yang berprotein tinggi ya Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena Nyendoknya tuh gak terlalu penuh ya teman-teman ya Seperti biasa Agak cembung Atau kalau ditimbang sekitar 50 gram Kemudian Tambahkan dengan Satu saset susu bubuk denko Atau kalau disendokin ini Aku takar tadi sekitar 2 sendok lebih Dikit ya Lalu tambahkan dengan Satu sendok teh baking soda Atau soda kue itu sama aja Kemudian tambahkan dengan Satu sendok teh vanili bubuk Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian ini diaduk ya Ini karena ada yang bergerindil Jadi aku Ancurin dulu Sebenarnya kalau mau disaring juga boleh Ya diayak dulu terigunya Nah seperti ini Ini semuanya kita aduk ya teman-teman ya Sampai bahan-bahannya itu tercampur merata Kemudian kita akan buat Bahan pencelupnya Siapkan 200 gram tepung terigu Ini aku pakai yang segitiga biru ya Untuk bahan pencelup Atau kalau ditakar dengan sendok itu Sekitar 20 sendok makan Nggak munjung Lalu tambahkan dengan Satu setengah sendok makan Gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu ini diaduk sebentar Kemudian tambahkan dengan 300 ml air Atau sekitar 1 gelas besar Seperti ini ya Nah ini kita masukinnya itu Jangan sekaligus Tapi bertahap Biar nanti hasil tepungnya itu Nggak bergeri ya Jadi kalau nggak ada gelas kukur Boleh pakai gelas seperti ini Ini dipenuhin 350 ml Nah ini diaduk ya Jadi pelan-pelan aja Terus airnya jangan langsung Sekaligus Kemudian tambahkan lagi Airnya Kalau mau diaduk pakai Uis juga boleh Bagi yang belum subscribe Sambil nonton videonya Silahkan subscribe dulu ya Biar Umi semakin semangat Untuk buat videonya Dan juga biar channel Umi ini Semakin berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini udah jadi Teman-teman ya Bahan kering dan bahan penjelup Sekarang kita siapkan pisangnya Ini aku pakai pisang kepok Kalau nggak ada pisang kepok Boleh pakai pisang yang lainnya Pisang uli Pisang tanduk Atau pisang raja Yang penting Pisangnya itu Yang memang pisang Buat gorengan ya Nah kita kupas pisangnya Seperti ini ya teman-teman Kalau ngupas pisang Jadi kulitnya itu Nggak berantakan kemana-mana Kita potong dari bagian bawah Nah ini ya Jadi bilet bisa langsung buang Sekarang kita akan geprek pisangnya Di sini aku siapkan plastik kiluan Yang udah aku belah jadi dua Lalu kita letakkan pisangnya Kemudian tutup plastiknya lagi Atau kalau mau pakai dua plastik Dan ini kita tekan aja pakai talenan ya Kita tekan Jangan terlalu tipis ya Dan jangan terlalu tebal Karena kalau ketipisan Nanti bisa hancur ya Waktu kita balur pakai tepung Nah ini sudah pas Dan pakai pisangnya Juga yang matangnya itu sedang ya Teman-teman ya Jangan yang terlalu over Karena kalau terlalu over Nanti digorengnya itu Susah kering ya tepungnya Dan dia juga gampang lempem Nanti kriuknya Kalau pisangnya Terlalu over matangnya Nah seperti ini ya Nah sementara kita akan balur Yang tiga dulu ya Yang lainnya caranya sama Tetap diperhatikan ya Kita langsung celupkan ya Pisangnya Kedalam adonan pencelup Kemudian ini kita angkat Dan masukkan Kedalam adonan kering Boleh satu-satu Boleh sekaligus tiga Ini nanti pisangnya Jadi gede banget teman-teman Nah kemudian Ini kita balur ya Ini kita tutup dulu Seperti ini Kemudian Kita balik-balik Jadi Untuk metode Buat efek keriting Dari si pisangnya ini Ini jangan diremet tepungnya ya teman-teman Cukup diguling-gulingkan aja Karena kalau diremet Nanti kriuknya itu Bukan kriuk Tapi jadi keras ya Nah seperti ini Ini sudah mulai terbentuk ya Efek keritingnya Nah kemudian Biar semakin tebal lagi Keritingnya Ini kita masukkan lagi Ke adonan pencelup Seperti ini Agak kita tiriskan sebentar ya Kemudian masukkan lagi Ke adonan kering Jadi untuk pisang-pisang yang lainnya tadi Yang belum dikeprek Itu metodenya sama ya Seperti ini Nah kemudian ini kita balur lagi Pake tepung Diusahakan Baskon yang kita pake itu Ukurannya memang lebar ya Atau yang memanjang juga boleh Biar nanti gampang Nah kemudian kita balur Seperti ini Diguling-gulingkan aja Berkali-kali Untuk membuat efek keritingnya Jadi Nanti kriuknya gak keras Dan keritingnya itu juga bagus Selebar-lebar Nah seperti ini ya teman-teman ya Bisa dilihat Ini keritingnya jadi Jadi ini emang gak saya skip ya Waktu guling-gulingin seperti ini Biar kalian semuanya tahu Dan gak gagal ya Waktu bikin efek keritingnya Nah Seperti ini Gampang kan Ini udah jadi Siap kita goreng ya Panaskan minyak Pastikan minyaknya banyak ya Sampai semua pisangnya itu tercelup ya Dan ini digorengnya Pake api sedang aja Jangan api besar Terus ini jangan dibalik dulu ya teman-teman ya Sampai bagian bawah itu Warnya sudah agak golden brown gitu ya Nah Kalau sudah seperti ini Ini baru boleh kita balik Yang penting bagian bawahnya itu Sudah-sudah agak mengeras ya Keriting-keritingnya ini Dan pisangnya juga Biar gak hancur ya Nah Ini cantik banget warnanya Seperti ini ya Ini hasilnya bagus Keritingnya bagus banget Ini kita goreng lagi Sampai semuanya matang merata Sepertinya ini sudah cukup matang Kita angkat ya Nih Jadi gede ya Jadi bagus banget Dia Nah Lakukan yang sama Dengan pisang-pisang yang belum digoreng tadi ya Nah Ini jadinya delapan ya Karena saya tadi pakai pisangnya cuma delapan diji Tapi tadi masih ada sisa tepung Jadi bisa dipakai lagi untuk waran pisang lagi Kalau kalian mau buat dalam jumlah banyak Itu silakan aja dikalikan ya Adonan tepung kering dan tepung penjelupnya Sekarang ini saya mau kasih topping Ini biasanya kalau dijual itu harganya Rp. 5.000 per bisnya teman-teman Karena ini emang ukurannya besar banget Ya Dan pasti untungnya juga banyak ya Kalau dijual harga Rp. 5.000 Kalau kalian mau jual harga di bawah Rp. 5.000 Itu silakan aja disesuaikan ukuran pisangnya Untuk topping ini disesuaikan dengan selera aja Disini aku pakai toppingnya dikasih keju dulu Kemudian kita kasih dengan glaze coklat Ini aku beli di pasar ya Kalau yang coklat itu harganya itu Rp. 15.000 per bungkus kecil seperti ini Aku belinya itu di toko bahan kue Misalnya disana itu banyak ya bermacam-macam glaze Kemudian ini juga aku pakai topping rasa green tea Ini kekinian banget ya Kaum pemuda ini pasti sangat suka dengan green tea Apalagi coklat ya Tetap number one kayaknya kalau yang coklat itu Nah seperti ini Jadi kalau mau untuk topping silakan aja Mau rasa taro, rasa strawberry Atau yang putih itu juga boleh Nah kalau ini aku kasih dengan topping susu Susu kental manis putih ya Ini kesukaan anak saya Kalau susu putih ini Atau kalau mau di combine juga boleh ya Untuk topping-toppingnya Jadi misalkan satu pisang geprek itu Toppingnya dikasih dua macam Atau toppingnya dikasih tiga macam Ya mungkin sesuai dengan peminat dari para konsumen ya Nah kalau ini toppingnya tadi Aku kasih glaze coklat dan susu kental manis aja Kalau mau ditaburi dengan keju juga boleh Nah biasanya kalau yang dijual-jual itu Juga ada yang seperti ini Separuh dari pisangnya itu Diberi dengan glaze coklat Dan separuhnya lagi diberi dengan glaze green tea Atau yang lainnya Karena banyak ya macamnya glaze itu teman-teman ya Jadi memang biasanya yang jual glaze itu Di toko bahan kue itu banyak banget Untuk varian rasanya Boleh disesuaikan dengan selera Nah ini ada sisanya tadi ya Belum aku glaze Tapi ini semuanya mantul banget Sekarang waktunya kita coba ya teman-teman ya Bismillah Ini enak banget Coklat sama pisang itu cucok meong Apalagi pisang kepoknya Manisnya enak Coklat keju itu mantep Ini gak ngebosenin ya teman-teman Gak enak Tapi ini enak banget Coklatnya Enak banget Pisangnya apa lagi Lembut banget Karena kalau pisang kepok itu Kalau digoreng itu nambah lembut banget ya Dia gak banyak sama sekali Keliuknya juga enak banget Mantep Segede ini 5000 Mantep banget teman-teman Gak bisa berhenti nih Enak banget Asli Keju sama coklat Mantep pokoknya Nyatu banget Jangan lupa untuk selalu subscribe Like, share, dan komen ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa